Pusat perhatian masyarakat Pusat perhatian masyarakat Anehnya kakek ini selalu membawa sarung ketika melakukan kejahatan Di kehidupan sehari-hari kakek tua ini selalu membawa barang dagangannya ke berbagai tempat sambil menawarkan sarung dengan berjalan kaki Barang dagangannya tersebut dijual ke warga dengan harga yang sangat murah bahkan terkadang diberikannya secara cuma-cuma Dan anehnya setiap orang yang menerima sarung dagangannya keesokan harinya akan ditemukan meninggal dunia Tak heran keberadaan kakek sarung ini sempat membuat masyarakat menjadi khawatir Karena menimbulkan keresahan warga, pihak kepolisian akan melakukan tindakan mencari kakek yang menjadi perbincangan ini guna meredakan keresahan warga Anda tentu tak asing dengan makhluk gaib seperti Tuyul Yang tugasnya adalah mencuri uang di malam hari karena diutus majikannya Seperti yang terjadi di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan beberapa tahun silam Berawal dari warga yang mengeluh karena kehilangan uang simpanan mereka secara tiba-tiba Karena kehilangan yang tiba-tiba dan cepat ini pun akhirnya warga menyimpulkan bahwa ini adalah ulah makhluk gaib pencuri uang yaitu Tuyul Proses penangkapan Tuyul ini pun dilakukan warga yang dibantu seorang ustad Kembang Melati menjadi umpan untuk menjebak Tuyul Benar saja, Tuyul yang dicurigai pun datang dan tertangkap kamera ponsel milik seorang warga Teror video hantu pocong yang sempat rekam kamera ponsel oleh salah satu mahasiswa di Jombang Sempat mehebohkan seluruh mahasiswa dan pihak kampus Hantu pocong ini terekam di salah satu sudut taman kampus hingga akhirnya tersebar ke seluruh kampus melalui ponsel Karena sempat membuat rusak mahasiswa, setiap malam sejumlah mahasiswa yang penasaran Kerap melakukan patroli secara bergiliran di dalam kampus untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut Walaupun bentuk hantu pocong yang terekam dalam kamera ponsel tersebut terlihat sangat nyata Sebagian mahasiswa menduga gambar itu bisa saja hanya sebuah rekayasa untuk menciptakan situasi yang mencekam di dalam kampus Babi ngepet, makhluk jadi-jadian yang dipercaya bertugas mencuri uang dan perhiasan disebut makhluk jadi-jadian Karena biasanya hewan ini merupakan jelmaan manusia Makhluk gaib ini telah lama menjadi cerita mistis dan beredar di masyarakat Seperti yang terjadi di desa Pesindon, Pekalongan 6 tahun silam Entah siapa yang memberitahu, namun warga meyakini babi ini adalah babi ngepet atau babi siluman Karena hewan jenis ini biasanya hidup di hutan Tapi tiba-tiba muncul di perkotaan dan kemunculannya bertepatan dengan malam Jumat Kliwon Sehingga warga curiga babi ini adalah babi ngepet Tanpa ragu, warga langsung mengikat babi dengan alasan menunggu perubahan wujud hingga malam tiba Karena banyak yang mempercayai bahwa ini adalah babi ngepet Mengundang warga lain yang penasaran dengan wujud babi ngepet ini Berdatangan untuk melihat dan menjadi lahan rezeki tersendiri Tahun lalu, Kantor Panitia Pengawasan Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Tuban, Jawa Timur Dihebohkan dengan kemunculan hantu pocong di tengah aktivitas anggota yang sedang bekerja pada malam hari Kantor Panwaslu ini merupakan sebuah rumah yang dijadikan kantor Hantu pocong ini pun sering muncul di ruang belakang kantor yang mengarah ke toilet Tidak hanya muncul di malam hari, hantu pocong ini pun sering muncul di siang hari Beberapa petugas pun melihat penampakan ini Yang membuat banyak petugas lain tidak berani untuk kerja lembur dan berlama-lama di kantor Tidak hanya hantu pocong, kabarnya sesosok wanita cantik penunggu rumah ini pun kerap muncul Teror ini sempat membuat panik petugas Panwaslu dalam mempersiapkan pemilihan umum Kondisi ini membuat petugas merasa ketakutan dan menimbulkan penurunan kinerja pada saat persiapan pemilihan umum tahun lalu di Tuban, Jawa Timur Dua tahun lalu Kabupaten Buwone, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kehadiran makhluk gaib yang dipercaya sebagai kolor ijo Makhluk ini sempat nyaris memakan korban seorang guru wanita Beruntung, sang guru berteriak histeris hingga makhluk ini berlari melalui pintu belakang rumah Kolor ijo dipercaya sebagai jelmaan manusia yang sedang menyempurnakan ilmu hitam Dan para gadis cantik ini merupakan salah satu syarat untuk menyempurnakan ilmu hitamnya Ada sekitar 18 pakaian dalam wanita yang diduga milik hantu Wewe Gombel Ditemukan warga tergantung di jumuran belakang rumah salah seorang penduduk Penemuan ini sontak membuat kaget warga karena pakaian dalam wanita tersebut berukuran sangat besar dan tidak ada yang memilikinya Penemuan ini tidak hanya terjadi sekali Warga percaya jika barang-barang ini adalah milik hantu Wewe Gombel yang menghuni tempat tersebut Ada sebuah mitos yang menyebutkan bahwa jemuran itu merupakan kerajaan para lelembut Kabar penemuan pakaian dalam misterius ini pun menjadi perbincangan warga beberapa hari setelahnya Wewe Gombel adalah sosok makhluk gaib berwujud seorang nenek tinggi besar yang selalu menggunakan pakaian dalam Gemar mengambil anak balita saat malam hari Nah pemirsa itulah tujuh teror mistis di Indonesia versi on the spot Saksikan tujuh keunikan lainnya di tayangan on the spot selanjutnya